Tadi sempat saya singgung di awal, Radhi, bahwa mereka berkumpul, menyamakan suara, mengapresiasi putusan dari Majelis Hakim. Tapi detailnya sebetulnya apa yang mereka syukuri sebetulnya dari tuntutan 12 tahun dari Jaksa berubah jadi 1,5 tahun Fonis terhadap Richard Eliezer ini. Sudah bersama saya, ada Kak Mary Chen, ada Kak Sela juga ya, sudah bergabung bersama kami, sudah pakai kaos, hashtagnya SaveBaradae, TorangDengIcat. 12 tahun, tuntutan Jaksa berubah jadi 1,5 tahun Fonis nih buat Eliezer. Selega apa Kak Mary sekarang? Kita sangat lega sekali karena dengan tuntutan di bawah 5 tahun, dia tidak auto PT DH. Berarti dia bisa kembali bekerja di Polri. Dan setelah dipotong masa tahanan kan tidak terlalu lama lagi Kak, Icat akan bebas. Tapi memang sudah sesuai perkiraan nggak sih yang 1,5 tahun di Fonis oleh Majelis Hakim? Awalnya memang ngiranginya berapa tahun Kak? Awalnya ngiranginya berapa tahun? Awalnya kalau saya pribadi ya, ini opini pribadi ya, saya itu berpikir akan dijatuhin 2 tahun. Tapi kan Tuhan menjawab lebih dari apa yang kita minta. Kita minta 2 tahun, Tuhan kasih 1,5 tahun. Kalau Kak Sela gimana? Tidak ekspek sih karena kan mikirnya mungkin akan berat atau gimana. Tapi ternyata Fonisnya lebih rendah dari yang kita harapkan. Itu lega banget sih buat kita. Tapi tadi kan bareng sama teman-teman juga ya, memakai kaos yang sama. Suara mereka rata-rata gimana tadi pada ngumpul di ujung sana? Nangis, senang, bahagia. Tidak nyangka kalau ternyata Icat cuma bisa dapat 1 tahun 6 bulan itu menurut kita udah bahagia banget. Lega ya kondisi sekarang? Lega banget. Kalau tadi kan sempat live TikTok juga saya lihat tadi Kak Mary. Tadi pada komentar apa nih di akun gak, Kak? Terima kasih Tuhan Yesus, Alhamdulillah. Kayak gitu-gitu, Kak. Selamat bertugas lagi Icat. Kayak gitu, Kak. Tuhan Yesus baik. Terus Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ya, seperti itu, Pak. Apresiasi buat Hakimnya gimana nih? Ada yang mau disampaikan gak ke Hakim? Ya, Pak Hakim terima kasih telah memberikan Fonis seperti itu untuk Icat. Itu membuat kami percaya bahwa di Indonesia itu masih ada keadilan untuk orang kecil. Kalau dari aku, terima kasih banget buat Pak Hakim sebagai Wakil Tuhan telah mendengar doa-doa kami, telah mendengar apa yang kita suarakan selama ini bisa ngasih Icat tuh Fonis serendah-serendah itu tuh bersyukur banget. Oke, saya harus tegaskan dulu nih, ini kan kayaknya makin hari jumlah pendukungnya Icat ini kan makin banyak. Memang terorganisasi oleh Kak Meri yang langsung memotorinya atau gimana sebetulnya deh, Kak? Enggak, jadi gini, Kak. Saya itu awalnya saya tuh berdiri sendiri. Jadi kita, saya kenal dia dan beberapa teman yang lain juga kenalnya di sini, gitu kan. Nah, kebetulan di TikTok saya itu followersnya naik terus. Nah, saya rasa dari mereka, mereka jadi antusias untuk ikut karena melihat kejujuran Icat ya. Dan dia tuh kooperatif sekali dan bekerja sama dengan pengadilan tuh bener-bener bagus banget gitu loh. Jadi mereka tergerak juga untuk mendukung Icat. Jadi Kak Sela terajak atau gimana ceritanya nih, Kak? Dengan sendirinya, jadi dari awal aku udah ikutin secara online, lihat dari Live Kompas juga. Udah gitu, begitu Januari aku bisa datang, langsung setiap kali ada sidang Icat tuh aku selalu datang dan terus kenalan nama Cimeri dengan yang lain juga. Yang mendorong akhirnya Kakak mendukung sosok Richard Eliezer ini, apanya sih, Kak? Aku lihatnya karena kan awalnya kesian ya, dia gak banyak orang yang support dia, gak banyak orang yang mendukung dia. Udah gitu dia mulai jujur, dia jadi GC. Itu sih, dari situ hati aku tergerak, oh ini orang harus didukung, ini orang harus kita bela, kayak gitu. Kalau Kak Meri? Ya, karena kejujurannya ya, mungkin pertama berawal dari rasa kasihan, kita berempati sama dia. Tapi dengan melihat kejujuran anak ini, dari hari ke hari kita jadi sayang. Jadi kita tuh bener-bener sayang sama dia tuh tulus, seperti keluarga sendiri. Tadi lihat ekspresinya Richard, pas denger vonis satu setengah tahun. Apa yang kepikir, apa yang kerasa sih, Kak? Maksudnya apa yang Icah rasakan? Yang pas lihat ekspresi Richard tadi, apa yang Kakak pikirkan mungkin dalam bayangan si Richard dengan vonis yang satu setengah tahun, saat empat terdakwa yang lain malah diperberat, vonisnya tuh gimana? Pasti bahagia sekali, Kak ya. Jadi dia bisa melanjutkan kembali lagi hidupnya. Itu sih. Nah ini pertanyaan terakhir nih, apakah gerakan-gerakan yang semacam ini, semacam safe barada ini bakal diteruskan untuk kasus yang lain atau yaudah stop di sini aja? Kita nggak bisa jawab dulu sih ya, karena ini kan berasal dari hati pertamanya, kita berempati dulu. Kalau memang nanti ternyata ada kasus yang membuat kita berempati ya, mungkin kita akan ini lagi, untuk berpartisipasi lagi. Ini kebetulan, kami juga sedang bersama dengan orang tuanya Richard Eliezer. Mungkin bisa disampaikan di depan dari pendukungnya untuk orang tua setelah vonis ini, mau disampaikan om? Oke, om, tante, semangat ya tante, kita menang. Jadi perjuangan kita selama ini nggak sia-sia. Torang dan icat. Tuhan itu baik. Om, tante, ternyata doa-doa om, tante, perjuangan om, tante tuh nggak sia-sia. Ya, icat bisa di vonis rendah ini tuh, pasti itu juga dari doa-doa kalian. Torang dan icat, semangat terus. Terima kasih banyak waktunya ya, Kak Mary, Kak Sela. Makasih waktunya. Sorry kita gangguin nih, mungkin tadi teman-teman selebrasi pada di ujung ya. Terima kasih ya, sekali lagi sudah mempergambung bersama kami di Kompas TV. Gambarannya kira-kira begitu, Radhi. Jadi suara mereka mewakili masyarakat umum yang sudah menyaksikan kasus ini dari bulan Juli 2022, saat kasus ini terungkap pertama kali waktu itu, sampai proses peradilan hari ini setidaknya di tingkat peradilan tahap pertama. Mereka terus menerus menyuarakan suara-suara mereka, pendapat mereka, aspirasi mereka. Entah itu dengan datang ke ruang sidang, entah itu dengan menggunakan perantara media sosial untuk semangatnya apa? Saya mengutip pernyataan tadi bahwa mereka menilai bahwa Richard sudah berlaku jujur, sudah menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di Kompleks Polri Dure Tiga itu. Gambar ada demikian, Radhi. Ya, saya juga bisa merasakan bagaimana kelegaan, bagaimana kebahagiaan, bagaimana euforia para pendukung Richard Eliezer, maupun jadi dari keluarga Richard Eliezer, menyambut putusan hakim yang dianggap sudah mewakili keadilan masyarakat, terutama masyarakat kecil. Terima kasih Tifa Sohlesa dari pengadilan lagi di Jakarta Selatan. Kami akan kembali nanti untuk perbarui informasi lainnya dari sana.